Terima kasih Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, amin Permantuan hari ini terambil dari kitab 2 Thessalonica pasal 1 Kita akan membacanya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 10 2 Thessalonica pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 10 Demikian bunyinya Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas Dan juga kepada kami Pada waktu Tuhan Yesus datang dari dalam sorga menyatakan dirinya Bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau menang Allah Dan tidak mentati injil Yesus Tuhan kita Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasan selama-lamanya Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan Di antara orang-orang kudusnya Dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai Kitab 2 Thessalonica pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12 Menjelaskan kepada kita bagaimana dorongan dari Paulus, Timotius, dan Siluanus Kepada orang-orang di Jemaat di Thessalonica Untuk mereka menghadapi tantangan penderitaan yang mereka hadapi pada waktu itu Dan nasihat pembantuan kepada mereka ini juga berguna bagi kita Yang saat ini menghadapi persoalan penting secara khusus di Indonesia Dan juga di dunia dalam menghadapi kuabah COVID-19 Atau penyebaran virus corona, pandemi virus corona Kita sudah mempelajari mengenai ayat 1 sampai 4 Bagaimana mengucap syukur merupakan sebuah hal yang penting Untuk orang atau jemaat di Thessalonica Untuk kita semua kuat dalam menghadapi penderitaan Atau tantangan yang harus kita hadapi Kemudian yang kedua dari ayat-ayat yang baru kita baca Paulus atau firman Tuhan mengatakan kepada kita Bahwa di dalam penderitaan tantangan tersebut Kita harus berpegang kepada janji Allah Berpegang kepada firman Allah Dan kemudian ayat 11 sampai 12 Itu bagaimana doa merupakan kekuatan Bagi orang percaya menghadapi penderitaan Dan hari ini kita akan mempelajari Ayat 5 sampai 10 Yaitu yang menjelaskan Bahwa janji Tuhan merupakan kekuatan Bagi orang percaya menghadapi tantangan penderitaan Yang harus dia lewati Kita semua tahu Di dalam kondisi yang sulit Kondisi yang tidak dapat diprediksikan Kondisi dimana semuanya Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan Atau penuh ketidakpastian Kita memerlukan sebuah kepastian Dan sebuah kepastian Yang bisa kita pegang adalah janji Tuhan Kebenaran firman Tuhan Mengapa demikian? Karena firman Tuhan, janji Tuhan adalah setia Maka dalam situasi kondisi bagaimanapun juga Firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dapat diandalkan Maka ketika kita menjadi gabang Kita menjadi bingung Ketika menghadapi tantangan penderitaan Yang kita tidak pahami Maka firman Tuhan menjadi kekuatan Janji Tuhan menjadi kekuatan Untuk kita bisa melewati tantangan-tantangan tersebut Sekarang pertanyaannya kemudian adalah Apa janji Tuhan bagi jemaat di Thessalonica? Yang sedang mengalami penderitaan tersebut Dan kita akan melihat juga Bahwa janji Tuhan ini juga penting untuk kita Yang hidup saat ini Alkitab mengatakan bahwa Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah Yang menyatakan bahwa Kamu layak menjadi warga kerajaan Allah Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu Orang-orang yang percaya kepada Kristus Diangkat oleh Allah menjadi warga kerajaan Allah Dan warga kerajaan Allah itu harus bekerja Harus berjuang untuk kemuliaan raja itu sendiri Mereka yang menjadi warga kerajaan Allah Mereka bekerja, mereka berjuang Mereka menderita untuk kemuliaan sang raja Akan mendapatkan pahala Akan mendapatkan penghargaan Dengan demikian Jemaat di Thessalonica diingatkan Bahwa penderitaan yang mereka terima saat ini Suatu saat nanti Akan dihargai oleh Tuhan Dan kemudian juga dijelaskan Itu merupakan sebuah bukti Bahwa mereka layak menjadi warga kerajaan Allah Orang-orang yang menderita di dalam Tuhan Mereka harusnya menyadari Bahwa penderitaan di dalam Tuhan yang mereka lewati Itu merupakan bukti Bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah Sehingga dengan demikian Ketika mereka melihat bukti Bahwa mereka adalah warga kerajaan Allah Maka mereka bekerja sungguh-sungguh Sebagai warga kerajaan Allah Dan suatu saat nanti Mereka akan mendapatkan pahala Mereka akan mendapatkan hadiah Dari sang raja, kepala kerajaan itu sendiri Pada waktu kita berjumpa dengan sang raja itu Ini adalah janji Tuhan Maka ketika kita tahu itu Maka kita harus bertekun Jemaat di Tasalemika diminta oleh Paulus untuk bertekun Demikian juga Paulus bertekun Mereka sama-sama bertekun Demikian juga kita tahu Bahwa di dalam dunia sekarang ini Dalam masa COVID ini Kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat Ada persoalan-persoalan Di mana mungkin kita tersingkirkan Dari orang-orang yang mungkin tidak adil Tetapi sekali lagi kita harus tahu Kita harus bekerja dengan tertib Dengan benar Dengan adil Mengapa kita tahu? Karena sebagai kerajaan Allah Nantinya kita akan mendapatkan Hadiah atau pahala Dari sang raja Yang akan menjemput kita semua Kemudian yang kedua Dikatakan juga disini Bahwa ada imbalan Ataupun kita tahu Yang namanya hukum tabur tuai Pada waktu kita menderita Kita harus ingat Bahwa Tuhan tetap setia Hal kita katakan Sebab memang adil bagi Allah Untuk membalaskan penindasan Kepada mereka yang menindas kamu Jemaat Tessal Surga diingatkan Kalau ada orang yang menindas Maka mereka akan mendapatkan Balasan dari Tuhan Tetapi mereka tidak perlu membalas Karena mereka akan mendapat Balaskan nanti dari Tuhan Dan kemudian juga dikatakan Dan untuk memberi kelegaan Kepada kamu yang ditindas Dan juga kepada kami Pada waktu Tuhan Yesus Dari dalam surga Menyatakan dirinya Bersama-sama dengan Malaikat-malaikatnya Dalam kuasanya Di dalam api yang menyalah-nyalah Dan mengadakan pebalasan Terhadap mereka yang tidak mau Mengenal Allah Dan tidak benati ijil Tuhan kita Yesus Kristus Jadi jelas Hukum tabur tuai Berupakan janji Tuhan Barang siang mentati Tuhan Untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan Dia akan menuai kebaikan Memang pada kadang kita bingung Seperti kata Masmur pasal 73 Masmur sempat Terkecoh Bagaimana mungkin Allah itu berdaulat Padahal orang-orang pasik Orang-orang yang membuat itu Hidupnya untung Demikian juga Kalau kita membaca Yerimiyah 12 Sehat 1 juga Bagaimana mungkin Orang-orang yang Tidak adil Orang-orang yang Tidak mentah di Tuhan Mereka hidup nyaman Demikian juga Kitab Habakuk Pasal 1 Berteriak Habakuk Di sana ada penindasan Tapi tampaknya Tuhan tidak Tidak bertindak Dan kadang-kadang kita bertanya Dimana Kedaulatan Tuhan Kalau keadilan Meraja Lela Dimana Kedaulatan Tuhan Ketika COVID-19 Bansos itu Diselewengkan Bahkan ada orang Yang sampai Kelabaran Dimana Keadilan Tuhan Ada orang-orang Yang bisa Punya kekuasaan Menikmati itu Dan mereka Merasa senang Di tengah-tengah Banyak orang Orang menderita Tapi orang-orang Yang percaya Harus tidak melakukan Demikian Bisa jadi juga Yang menjadi Sasaran target Dari orang-orang Yang mungkin Terdampak Dengan virus corona Dan kemudian Juga tidak Mendapatkan Bantuan tersebut Nah sebagai Orang yang percaya Kita juga harus Menyadari Bahwa Tuhan Akan memelihara Kita Kalau Tuhan Tidak membalaskan Kepada kita Hasil jerilah kita Pada saat ini Maka pembalasan Balasan tersebut Dalam arti kata Imbalan itu Akan kita terima Di surga nanti Kemudian kita Harus juga tahu Kalau disini Dikatakan Allah memberikan Imbalan Bukan berarti Allah itu Dendam kepada Orang-orang Yang melawan dia Tidak Ketika Allah Memberikan putranya Yang kudus itu Untuk mati Di kayu salib Menebus dosa Manusia Mendamaikan Manusia berdosa Dengan dirinya Disana Bukan Allah Dendam kepada manusia Justru Allah Merendangkan dirinya Untuk mendamaikan manusia Kepada Allah Jadi pembalasan Allah Ini maksudnya adalah Bukan dendam Seperti seorang Yang ingin Menenangkan Dendamnya Bukan sama sekali Tetapi Maksudnya adalah Hukum tabur tuai Barang siapa Menabur yang baik Maka dia akan Menerima yang baik Dan pada waktu Allah Memberikan imbalan Pembalasan Kepada yang jahat Disitu Allah melakukannya Untuk menegakkan Kebenarannya Menegakkan hukum Allah Sehingga dengan demikian Maka Allah menegakkan Keadilannya Bukan berarti Allah itu Merasa tidak puas Sehingga dia Balas dendam Kepada orang yang Menyakitnya Tidak demikian Tetapi hukum Allah itu Mesti ditegakkan Sekali lagi Ada hukum tabur tuai Yang Tuhan janjikan Meskipun kadang-kadang Kita tidak merasa Tidak mendapatkan Yang kita harus dapatkan Suatu saat nanti Kita mendapatkannya Sehingga Paulus berkata Dia katakan Bahwa di dalam dunia ini Dia menghadapi Tantangan penderitaan Dia tahu Bahwa di dalam Kristus Dia mendapatkan segalanya Tetapi dia tidak menerima Apa yang Dijanjikan itu Bukan berarti Dia tidak bisa menerimanya Tapi dia rela Untuk tidak menerimanya Karena dia tahu Nanti dia akan menerimanya Jauh lebih besar Daripada yang Dia terima penderitaan Dia katakan demikian Bahwa penderitaan Yang aku alami ini Tidak sebanding Dengan kebahagiaan Berkat yang akan dilipakan Tuhan Suatu saat nanti Jadi sekali lagi Hukum tabur tuai Itu ada Alam memberikan imbalan Tentang perbuatan-perbuatan kita Maka barang siapa Terus-menerus berbuat jahat Maka pantaslah Kalau hukuman atas jatuh kepada dia Barang siapa Terus-menerus setia Untuk berbuat baik Pantaslah Dia menerimanya kebaikan Kalaupun di dunia ini Sekali lagi Bisa jadi kita Tidak mendapatkan Yang seharusnya Seakan-akan Keadilan Tidak berjalan Sesuai dengan kebenaran Tapi percayalah Kedalatan Tuhan Akan dinyatakan Kepada orang-orang yang sebut Karena itu Percayalah Hukum tabur tuai Itu Percayalah kepada janji Allah Allah setia Allah memelihara kita Kemudian yang ketiga lagi adalah Janji Allah berkata Kepada jemaat Tesalonika Dan kita semua Orang-orang Yang Percaya kepada Kristus Menderita dalam Kristus Harus tahu Pada waktu Saat nanti Tuhan Yesus datang Dia tidak akan dihakimi Orang yang percaya Kepada Kristus Sudah mengalami penghakiman Ketika Kristus Mati di kayu salib Dosa-dosa yang kita lakukan Ditimpakan kepada Yesus Salib Merupakan penghakiman Atas dosa-dosa kita Yang ditimpakan kepada Yesus Maka orang-orang yang percaya Menyadari Dibebaskan dari dosa Dan kemudian harus hidup Memuliakan Allah Dan dia berjuang Memuliakan Allah itu Dan dalam penderitaan Apapun dia tahu Bahwa penghakiman Untuknya sudah tuntas Dan dia tidak perlu lagi Menerima penghakiman Dengan demikian Artinya adalah Maka penderitaan Tidak bisa memisahkan kita Dari kasih Allah Bahkan kematian Tidak bisa memisahkan kita Dari kasih Allah Jemaat Di Tesalonika Dikatkan Pada waktu Tuhan Yesus datang nantinya Ketika Mereka mungkin masih hidup Maka Kalau mereka masih hidup Tuhan akan mengangkat Mereka bersama-sama Dengan Kristus Tuhan akan melepaskan Mereka dari Penderitaan yang berat Tuhan akan Membebaskan mereka Dari penghakiman Bahkan kemudian Nantinya Pada waktu Kristus datang Bersama gerejanya Dan mereka Mereka menangkat Itu akan Menghakimi dunia Sekali lagi Dalam tantangan Penderitaan Jemaat di Tesalonika Diingatkan Berpegang kepada Firman Tuhan Dan kemudian kita Orang percaya yang saat ini Mengalami banyak tantangan Kita harus tahu juga Kalau kita mengalami tantangan Dimana kita mendapatkan Ketidakadilan Bersabarlah Kalau kita tetap Kita tetap adil Kita akan mendapatkan Pahala dari Tuhan Kalau kita tetap Bertekun dengan kebaikan Kita akan menabur kebaikan Kalau kita percaya Bahwa Allah yang sudah mati Bagi dosa-dosa kita itu Setia kepada kita Pada waktu penghakiman Kita dibebaskan Dari penghakiman Bahkan kita akan Bersama-sama dengan Kristus Bersama-sama dengan Melaikat di surga Masuk di dalam Kerajaan surga yang mulia itu Memuliakan Allah yang agung itu Janji Tuhan Begitu indah Bagi kita semuanya Maka marilah Pada masa COVID-19 ini Kita terus Hidup dalam kebenaran Menjadi saksi Tuhan Memuliakan Tuhan Mengasih sesama Membuat keadilan Membuat kebenaran Jangan sampai kita terpesona Dengan tipu daya Jangan sampai kita terpesona Dengan orang-orang Yang melakukan ketidakbenaran Tapi menikmati Kebahagiaan sementara Dan suatu saat Mendapatkan hukuman Yang sangat mengerikan Tapi biarlah kita tegun Terpunggang pada janji Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Kita berharap Semuanya kita Dalam hari-hari ini Dapat menguliakan Tuhan Amin Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Kepada dikau Pada hari ini Kami mendengar firman Tuhan Dan biarlah kami Diingatkan oleh Tuhan Firman Tuhan Jadi Tuhan yang setia Bahwa Tuhan Akan memberikan Upah penghargaan Kepala kami yang setia Dan kami ingat Akan tukum tabur Tuhan Tuhan akan menegakkan Kebenarannya Tuhan akan memberikan Pembalasan Sesuai dengan Perbuatan-perbuatan Yang kami lakukan Kemudian juga Ketika kami mati Mati bersama dengan Tuhan Yesus Atau Tuhan Yesus Telah menembus dosa kami Di kayu salib Maka penghakiman itu Telah terjadi Maka suatu saat nanti Ketika Tuhan datang kembali Maka kami akan Dibebaskan dari penghakiman itu Tapi bersama-sama dengan Kristus Berada dalam surga sekal Amin Kiranya Tuhan dimuanyakan Sampai jumpa